Intro Nyok, kita nonton Empok Karla Nyok Halo-halo, sobat peko yang ada di rumah Hari ini kembali lagi sama aku Empok Karla di podcast Mekar dan Ulang Hari ini aku lagi ada di Tanah Karo Yang punya makanan khas namanya Cimpa Iya bu ya? Iya betul, Cimpa Nah hari ini aku gak sendiri, tapi aku lagi sama salah satu nasabah unggulan yang ada di Kaban Jahe Siapa lagi kalau bukan? Ibu? Rosminawati Rosminawati Atau biasa dipanggil Ibu? Ibu Ros Oke Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, aku boleh dong kenalan sama Ibu? Ibu namanya siapa? Boleh dong, saya itu namanya Rosminawati Asal Kaban Jahe, ya kampung Barus Julu gitu ya Jadi saya itu kalau dipanjangin Rosminawati baru-baru Gimana ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah syukur, kita semangat Semangat terus ya, semangat dong Sopek kali di rumah, tadi pertama kali aku ketemu Ibu Ros, langsung semangat Assalamualaikum, halo, apa kabarnya? Langsung nanya gitu ya, sesuai dengan apa bu? Mau jua-jua ya? Mau jua-jua, iya mau jua-jua gitu Semangat semangat Nah aku mau tanya, ini usaha apa bu? Saya sih kalau masalah usaha itu, saya itu usahanya cuma sembako di rumah Sembako Jadi awalnya itu ya kita dagang kecil-kecilan gitu Kecil-kecilan aja Model-modal minim lah, istilah kata Namanya kita, apalagi saya kan sendiri tuh Ya, ya Bapak udah almarhum Ya kan Jadi ya, apa adanya aja gitu Pertamanya Dan ya kemudian namanya kita Dari nol itu, usaha itu kan gak bisa langsung meningkat gitu loh Naik, pelan-pelan ya Pelan-pelan Jadi disitu kan kita ngambil rumah lah istilahnya gitu kan Kan gak mau kita campur sama orang tua Betul-betul Meskipun kita punya orang tua punya rumah ya kan Nah kita pengen usaha sendiri Nah kita ngambil rumah itu Nah disitu Saya itu Dalam hati itu ada planning di hati saya itu kan Karena ingat-ingat pengalaman yang udah-udah gitu kan Oh iya ini perumahan belum ada yang usaha gitu Oke, peluang ya bu Ya jadi kan Saya punya peluang dong Seandainya pun ada orang usaha disitu Ya saya gak nyamain Oke Nah gitu Jadi kan supaya dia maju kita juga maju Ya jadi dibedain gitu ya bu Ya dibedain Nah setelah itu ya Saya lihat itu kemajuan itu emang ada Oke Karena begini dia Sementara saya belum buka apa namanya yang lain-lain itu kan Saya lihat itu Itu pekerja perumahan itu masih banyak Oh Jadi kan saya punya peluang dong Apa segala macem rinsor-rinsor lah Kayak warung-warung gitu ya bu ya Ya karena kita kan nyuci juga setiap hari Betul-betul Nyampe juga setiap hari tuh Jadi pasti dibutuhin ya bu ya Pasti dibutuhin orang lain juga kan gitu Nah disitulah saya Nah disitulah saya Apa timbul keinginan Buka usaha seperti itu Nah itu tadi karena pekerja juga banyak disitu Ya Alhamdulillah gitu kan Ada terus ada terus ada terus yang beli gitu kan Rame gitu ya Rame gitu ya Ya rame Itu usaha minyak goreng apa segala macem itu kita belum punya modal banyak Enggak Masih sedikit ya bu ya Masih sedikit sekali Itu kan misalnya nih beli minyak itu kalau ada uang itu 5 kilo Karena kita juga pakai kan Iya betul 5 kilo Kalau keluar jauh Habis itu beli misalnya beli cabai beli sekilo pasti ada yang beli juga nanti Nah gitu Nah gitu Tapi akhirnya ya meningkat 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 gitu kan meningkat terus gitu kan Karena kita gak apa namanya gak fokus ke dagang satu ini tadi gitu Tapi nyambi yang lain gitu ya Nyambi yang lain Nah misalnya kayak bapak tadi minta ngopi Kita kasih kopi Ada Bu ada gorengan enggak kita buat gorengan gitu Jadi kan berputar Dia mutar terus dia gitu Jadi untuk semua kalangan gitu Bu ada mie goreng? Ada Ada Bisa request gitu ya bu ya Iya bisa request apa Terserah bapaknya mau minta apa pak ibunya gitu Jadi sesuai kalangan ya untuk bapak-bapak bisa Nah kita juga harga itu gak kita mahalin ke mereka Karena kita tahu kan seberapa ini hanya dia kan Terjak kau Misalnya dia beli Bu beli 3 ribu oke silahkan Beli sekian yaudah gitu Jadi mereka merasa seneng gitu Jadi kita juga ngerti gitu ya bu Iya kita ngerti kondisi mereka gitu Disitu kita kemenangan untuk maju itu begitu Oh gitu Justru jangan terlalu nyari untung banget gitu ya bu Iya iya karena ada juga inian saya Yang di atas ada juga ngewarung gitu Tapi gak seperti saya Apa Perkembangannya gitu Karena mereka cuma ngarepin yang satu aja Kalau sementara kan saya kan enggak Jadi gak boleh satu aja ibu ya harus banyak gitu ya Harus 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 gitu Ya mungkin karena ibu juga ramah bu Sama penjual ibu belinya Iya sih memang suka bercanda juga Ramah juga gitu Iya gitu Kalau setiap orang beli itu kita gak lupa Ngucapin terima kasih Terima kasih Betul Pening banget ya bu Terima kasih Terus itu ibu berarti awal mula banget Itu tahun berapa bu Mas Inget Awal mula itu Sekitar tahun 2017 lah 2017 Itu berarti memang ibu Awalnya langsung jualan itu Atau ada pernah jualan sebelumnya Memang udah pernah sih jualan sebelumnya Tapi Ya gak disini gitu Dimana itu Saya pernah tinggal di Celeduk Oh di Celeduk Jakarta ya Jakarta Gitu Saya ini Pernah tinggal di Celeduk Jadi Saya itu ibu kantin di Celeduk Oh asik Ibu kantin ya Berarti masak gitu Masakan-masakan gitu Jadi masakan-masakan gitu juga Anak-anak minta apa Gitu Ada Ada gitu Misalnya saya sediain nasi Kalau mereka gak bawa nasi Kalau misalnya mereka bawa nasi Dia minta lo aja Ada Gitu Jadi kan pengalaman itu Yang kita bawa kesini Oke Berarti ibu emang di Jakarta Jualannya berapa tahun tuh bu Wah itu Lama sekitar Sepuluh tahunan ada itu Sepuluh tahun bu Iya Di Jakarta Jualan itu ya berarti Iya jualan Ibu kantin gitu ya Oh berarti ibu udah punya pengalaman juga ya Iya Banyak sedikit ada Ada pengalaman ya Jadi pas bina kesini baru diterapin juga ya Iya diterapin juga seperti itu Karena kan kita lihat juga kan Apa yang gak ada didagangin orang Dijualin orang ya Kita masuk ya kan gak masalah sih Iya benar-benar Apa yang gak ada dan apa yang disukain Sama pemberi ya bu ya Terutama anak-anak kecil nih Kayak di rumah nih Kalau di rumah kan saya dipanggil oma gitu Oma bikin bakso dong Ayo Ayo gitu ya Ini ada gorengan gak ada ini Ada Ada Semuanya ada Jadi kan sayang kalau kelewatan rejik gitu Bener-bener Gak boleh lewatin ya bu Kesempatan dikit aja ya Iya Gak boleh lewatin gitu Nah ibu kenapa tuh bu Pilih usaha kuliner Apa yang emang suka makan Apa yang emang suka masak dari kecil atau gimana tuh bu Ya dari kecil juga ya suka masak juga Karena pernah juga dulu orang tua juga dagang gitu Jualannya apa Yang mateng gitu ya Kayak kuliner seperti itu gitu Jadi kadang kita rasai makanan Oh ini pasti ini 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 Udah tau Udah tau ya Udah tau Apalagi Sumatera Utara tuh Rempah-rempahnya tuh Banyak Nendang banget ya bu ya Nendang banget Jadi pasti tau gitu Kira-kira rasa yang Tau makanya kalau rasa khas disini Gule ikannya itu Kita udah tau ya Ikan mas itu campurnya apa Kita tuh udah tau Tau gitu Berarti ibu juga jualan makanan khas sini juga Oh enggak Gak cuma sembako doang Sembako aja ya Sembako sama makan makanan ringan anak-anak kecil gitu aja Iya Nah berarti ibu Dulu pas gabung di PNM Itu memang untuk modal usaha Atau memang gimana tuh bu awalnya Awalnya itu memang saya gak kenal dengan mekar itu apa Enggak tau ya Enggak tau Nah cuman ada tetangga disitu Dia nyampein saya Omah mau ikut mekar enggak Emang apa mekar Ini permodalan madani Itu gimana caranya Gitu Nanti kita ngumpul ntar petugasnya yang nyampein Yang apa Yang ngasih tau gitu Apa yang mengapa Apa yang diperlukan Oh yaudah Saya mau gitu Itu tahun berapa bu Itu sekitar tahun 2017 Pokoknya saya setahun nempatin rumah itulah Gitu Iya Oke berarti baru ya Iya Jadi setahun saya nempatin rumah itu Kan tahun 2000 Eh iya tahun 2017 Saya nempatin 2018 berarti ya Sekitar-sekitar segitu Iya gitu Itu awalnya tuh bu ya Itu pengalamannya itu Kalau kita pinta banyak pun kan Ah cuman segitu Gitu kan memang Tapi yaudahlah cobain aja Cobain aja ya Karena itu kan Masih nariknya cuma 2 juta doang Iya 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 Murah ya bu ya Iya masih 2 juta itu Terus syaratnya juga gak susah gitu kan Iya Gak banyak Ya cuman syaratnya ya harus dimintain Semua dimintain gitu Syarat-syaratnya apa-apa Ya udah gitu Kita cukupin syaratnya gitu kan Nah habis itu kan Ya masuk lah gitu Nah disitu kan kita kayak sekolah lagi Kayak Pancasila lagi Iya 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 Kan kita ngumpul lagi Apalagi ketemu temen-temen ya Iya ketemu Jadi kan selfie bareng-bareng Iya ngobrol Seminggu sekali Iya TKM gitu ya bu ya Itu kan pertemuannya sebelum Sherry tuh harus 3 kali Iya iya Jadi ngobrol Jadi ngobrol Sherry Iya gitu Nah sekarang kalau misalnya Sampai sekarang seperti itu Berarti total udah lama juga ya bu ya 5 tahunan ya Betul 5 tahunan gitu Nah ibu pernah ikut gak program-program Apa gitu yang PNM buat Belom 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 Tapi aku denger-denger ibu pernah Dapet Ibu akan dapet gerobak ya bu ya Iya Dapet gerobak ya Hebat bang Dapet gerobak Isti kurpang Puji Tuhan alam dulu ya bu ya Saya cek kaget Bangan kemarin dapet gerobak seperti itu Masalahnya dikirim langsung ke saya gitu Cuma saya bingung Ini mau saya pakai apa gimana Gitu kan Tapi kan intip-intip Bagus kok Gitu cuma ngintip doang Itu awalnya gimana bu Terpangin ah Awalnya gimana itu bisa dapet Ya awalnya itu kan Petugas Petugas bilang Oma Oma ada dimana Di rumah baru pulang belanja nih Ada perlu loh Perlu apaan Mana tahu nanti om ada berhadiah Ada apaan sih Gitu Ya tenang aja lah Pasti ada gitu Ya udah gitu Nah itulah Dipideoin gitu kan Awalnya Dapet mekar Jalanin mekar Gitu Ngumpul-ngumpul Gitu semua Udah cerita gitu kan Oh ya udah Baru Itu disitu Awalnya makanya udah tahu Oh gitu Ternyata gitu Ternyata dapet ya Dapet Oma dapet gerobak Di handphone ledak Oma dapet gerobak Ih syukur banget Dapet gerobak Gitu Dapet dari seluruh Indonesia Ibu termasuk ren Berarti Iya Saya nanya juga kemarin kan Seluruh Siapa aja yang dapet Eh cuma ibu doang Seluruh Kabancai Iya Iya Syukur banget Ibu doang ya Iya Syukur banget Kehormatan banget Saya wawancara ibu Ngobrol bareng hari ini Keren asap umbilan sekali Iya Itu kayaknya seneng banget Kayaknya gak pernah Gitu kan Jadi kemarin-marin Karena sebelum itu Kita anggap mekar Ya cuma modal doang Ya udah Kita punya utang Kita bayar Ya ternyata ada reward Ada reward Jadi Kan makin semangat ya Ibu Kalau dapet hadiah Dapet reward Jadi makin semangat Dan juga di PNM tuh Kita gak cuma bisa pinjam modal doang Tapi kita juga punya komunitas ya Jadi punya temen-temen Punya Di temen kelompok tuh Kita bisa ngobrol Ada temen yang bisa jadi itu Bisa Gimana gitu Jadi misalnya kadang-kadang Ada temen yang gimana gitu Kan kita kasih jalan keluarnya Seperti apa Gimana Jadi kan kalau misalnya Satu orang gitu Kalau pengen usaha gitu kan Ya kita unjukin aja Lanya kalau kita itu tahu Ya udah gini aja Gini aja gitu aja gitu Pasti tips-tips gitu ya Iya Ya kadang-kadang kita kasih saran Kadang ada orang yang serat Ada juga orang yang enggak gitu ya Kita ngasih itu ke orang Ya kan gak masalah gitu loh Yang pengetahuan kita Kita bagi gitu Itu aja Berarti ibu tuh sekarang Usaha sendiri ya Maksudnya gak ada suami juga ya Oh gak ada Usaha sendiri Udah lama Udah lama Istilahnya udah tahun 2006 itu Almarhum udah gak ada Berarti langsung jualan di kantin Itu ibu sendiri Iya Merawat anak Anak sekarang berapa? Anak tiga Tapi udah berumah tangga semua Oh ibu sendiri berarti Iya Tapi anak-anak tinggal di rumah semua Oh tinggal di rumah semua Rame ya berarti Rame Karena ya itulah Karena udah dagangan kita juga udah Alhamdulillah semua serba lengkap Ya kebetulan kemarin ada rejeki ya kan Karena kita bukan orang suka pangku tangan gitu kan Ada rejeki Kebetulan sebelah rumah itu dia itu Apa namanya Bermasalah gitu kan Jadi rumahnya di operasi ke kita Jadi itu udah dua rumah bu Jadi itu udah dua rumahnya Sekuruh banget Makanya udah Keren ya bu ya Kayaknya udah tenang banget gitu lah gitu Berarti dulu Ibu jualan di kantin itu Untuk ngebiayain hidup Maksudnya untuk Sekolah yang anak-anak juga Anak-anak Jadi ibu biayanya sendiri Jadi ibu juga jadi bapak juga ya bu ya Iya Jadi dua orang tua gitu dalam satu badan Iya Jadi kita ini Saya bapak rumah tangga Saya ibu rumah tangga juga Iya Tapi gimana tuh Maksudnya pasti pusing Pasti ada lah ibu pusingnya Tapi gimana cara ibu menyikapinya gitu Biar Kalau saya gak begitu Gak menyingkapi seperti itu Harus gimana Yang penting itu tadi Kita itu jangan berpangku tangan Jangan mau diam Jadi kan peluang apapun itu Kalau kita bisa gitu Ayo ambil Jadi di rumah itu pun Sebenarnya bukan kita ngarepi Sembako doang itu Enggak Enggak Karena gini dia Nah kalau misalnya di rumah itu Ada misalnya orang pengen gorengan Itu kita goreng setiap hari Setiap pagi-pagi Itu udah ada gorengan Masih anget-anget tuh ibu ya Iya Habis itu Ya kalau misalnya siang Kalau dulu masih rame kan Saya bikin pecel Saya bikin apa aja gitu Yang pentingnya dijadi uang Ada aja Maksudnya mau Ada hasil atau dikit Atau banyak Yang penting ngelakuin dulu Lakuin dulu Jangan sampai itu diambil orang lain Jangan Mumpung ada peluang Iya Kalau ada peluang kita kan Sementara gini dia Kita lihat peluang Kita tahu Kalau orang cuek Nah peluang itu harus kita ambil Jadi jangan sampai ikutan cuek Jangan Biasanya orang lain cuek Kita harus yang jadi Yang ambil Iya Gitu dia Kalau kita hidup ini Begitulah Walaupun takut gak sih bu Tapi kalau ngambil peluang Misalkan Aduh Gue mau ambil peluang ini Tapi nanti bisa gak ya Atau apa gitu Itu namanya Gini dia itu Kalau misalnya yang seperti itu Nah kita harus begini Kita harus berperang dulu Berperang dulu Ibarat kata jangan berperang dulu Sebelum berperang kita udah kalah Iya Gak boleh gitu bu Ya gak boleh Mundur dulu kan Jadi kita harus berperang dulu Oke Jadi ibarat kata dagang kan Misalnya Laku gak laku Itu kita harus ada Kan ya kita pajang dulu Gimana tahu orang nyangkut Ya kan gitu Jadi kalau kita Ah nanti gak laku Nah itu udah kalah Sebelum berperang Gak boleh Takut ya gitu bu Gak bakal maju-maju ya bu Gak maju Gak bakal maju Iya kita coba dulu Musuh itu segede apa Asik Kawan ya bu Jangan jadi takut Semangat 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 terus Iya Terus misalkan Maksudnya ibu Kan menjadi bapak juga tadi ya Iya Nah apa sih yang ibu Ajarkan gitu ke mereka Agar mereka juga bisa menjadi Orang yang mandiri Kayak ibu gitu Iya Kalau itu memang Saya terapkan dulu Semasa Almarhum masih hidup Seperti itu Jadi saya bilang Sama anak-anak ini begini Sekarang Orang tua masih ada Jadi Jadi Ada pun orang tua itu Kita itu gak boleh Mengharapin orang tua Oh Gitu Jadi ibaratnya Kita itu harus cari Pekerjaan Nah kemarin masih sekolah juga Kalau misalnya ada kerjaan yang partai Sambil-sambil Kalau Jakarta itu kan banyak ya Ayo aja Yang penting begini Kita itu jangan nyusahin orang Gitu Itu Itu yang saya tanamkan dulu Nah satu Hemat Itu harus hemat Karena apa Kita begini Hari ini ada Besok udah bisa gak ada Oke Jadi mendingan hari ini ada Kita bagi dua Besok ada Gitu Jadi Kita itu gak pernah Kesandung istilahnya Ada aja yang mau dimakan Dan maksudnya Pasti Tuhan tuh kasih rezeki aja ya Bu ya Kalau kita berusaha Kalau kita berusaha pasti ada ya Pasti ada Pasti dikasih Gak mungkin Apa itu Tuhan tuh tidur Gak mungkin Gak mungkin Dilihatnya kemana Kemana kita pergi Dilihatnya apa usaha kita Kita itu males apa enggak Itu udah tahu Bener-bener Apalagi kalau kita Apalagi kalau kita mau usaha Pasti Tuhan bantu banget ya Bu Oh bantu banget Bantu banget Kalau kita gak pangku tangan aja Bener-bener Apalagi kita se-usaha Apa aja Tapi setelah ibu Berjualan kan sudah 10 tahun Ditambah ini juga sudah Berjualan kan sudah Hampir kurang lebih 15 tahun 20 tahun Ada sekitar segitu Jualan Jualan di Dimanapun itu Maksudnya berusaha Lebih Lebih Tahun 2010 Saya pulang itu Ke Sumatera ini Ke Kabadzah ini Saya buka Pasar kaget juga itu Oh sempet jualan di pasar juga Itu jualan apa tuh Bu Sama juga Enggak itu jualan kuliner Dari ikan bakar Rendang ayam Bebek bakar Itu sayang pertama itu Berarti ibu Udah lama banget Maksudnya udah banyak banget Pengalaman-pengalaman Pengalaman seperti itu Iya Tapi apa sih ibu Momen yang paling Bener-bener bikin ibu down Maksudnya ibu kan memang Saus semangat nih Tapi mungkin yang bikin ibu Dititik terendah lah gitu Ditik terendah itu Kayaknya Enggak ada Cuma capek aja Capek aja gitu Capek aja gitu istirahat udah gitu Kalau down itu gak ada Karena gini Hidup ini terpaksa harus Memang dijalani Seperti apa gimana Harus jalan Harus jalan gitu Harus jalan Apalagi kita kan Kebutuhan kita ada terus Jadi kita itu gak bisa diam Gitu Jadi kalau misalnya Ini hari Ah besok ah gini Gak bisa gitu Hari ini kerja apa adanya Rezeki apa adanya Untuk besok Yang penting ya semangat aja Yang penting ya sehat Kita fit kerja Udah Pasti rezeki itu datang Hari ibu selalu semangat juga ya Jadi Jadinya tuh gak ada beban gitu bu Maksudnya Gak ada Mau lagi mungkin usahanya turun Naik turun Tapi Kalau kita jalannya yang Maksudnya positif gitu ya bu ya Karena gini dia Kita jangan ngeliat ke atas Kita ngeliat ke bawah juga Oke Ya saya juga orang susah Jadi Lebih susah dari saya ada Jadi ngapain saya susah Bener-bener Ngapain dipikirin ya bu ya Yang penting usaha terus Yang penting usaha aja gitu Kalau misalnya rezeki itu kan Cuman Allah yang tahu Bener-bener Kalau kita udah sedih Udah Udah gimana nih Udah jadi tertutup gitu Maksudnya udah jadi Jadi gak semangat gitu Otomatis jadinya Rasa semangat itu udah hilang Itu Kalau udah kayak begitu ya Semangat kita pun udah lumpuh lah Bener Nah gimana kita ngelanjut ke besok Bener-bener Jadi jangan ada yang seperti itu Bener Harus semangat Nah sobat pek yang ada di rumah Tadi kita udah ngobrol banyak nih Sama Ibu Ros Iya Tapi Jangan kemana-mana dulu Karena kita akan coba ini bu Cobain makanan Atau minuman ya Iya Yang khas dari Kota Kabahan Jai ini Iya Tanah Karo istilahnya ya Iya Tanah Karo betul Yang paling unggulan juga nih Yang paling unggulan juga nih Sabar unggulan dari kita namanya Ibu Sylvia Situngkir Oh Dari Balige bu Dari Balige ya Jadi dia tuh buat Ada bandrek Sama ada permen Tapi dari Andaliman bu Andaliman Andaliman itu salah satu Itu ladanya orang Batak Oh ladanya orang Karo Iya Kalau Batak Karo sama aja Oh seperti itu ya bu ya Jadi kan itu mereka Bukan mereka Saya di apa Di Tanah Karo ini pun Merasakan seperti itu Kalau tanpa itu emang Masakan khas Karo itu Enggak ada Kayak kurang khas Karo Kurang gimana Oh betul Nah Dia bikin minuman bandrek Biasanya bandrek kan dari jahe Dari jahe Tapi ini karena mungkin Tanah Karo Jadi pakai Andaliman Kita langsung cobain bu Coba ya Oke kita coba Kita tos dulu bu Cheers 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 Asik Oke Saya penasaran nih bu Bandrek Wanginya sama sih Enak Enak Manis juga ya bu Iya mirip-mirip jahe sih Enak rasanya Ada jahe nya juga sih Memang ada jahe nya juga Enak kalau buat masuk angin Mantap Ini mantap Apalagi kalau Kotak Kabanja yang dingin Super dingin seperti ini Super dingin seperti ini Enak banget ya Orang kan suka masuk angin gitu kan Kita cobain ini Enak banget sih Gersi ini Nah bukan cuma bandrek bu Tapi ada permennya juga bu Dia bikin permen sendiri Terus ini ada kemasannya bagus juga Kita coba aja kali ya bu ya Langsung ya Ini ada gula merah Ada Andaliman juga Pakai Andaliman juga bu Ada ayu manis Oh ini juga Bagus nih bu Segelnya rapi Ini kita coba bu Wangi ya Silahkan bu ambil satu Maaf Kayak permen jahe sih bu ya Tapi pakai Andaliman gitu Unik Coba kita coba Ini warnanya sih Kayak gula merah ya bu Kayak gula merah ya Kayak gula merah ya Ya bu Kayak gula merah juga ya bu ya Maksudnya dari teksturnya Bukan kayak permen gitu Iya Kayak gula merah Kayak gula merah ya nih Kayak permen gitu Cuman ini Enaknya nih Kalau seperti ini Kan ada manis-manis pedesnya juga tuh kan Nah kita Bawa-bawa seperti ini Kalau lagi naik mobil Pengen Nenek gitu kan Apalagi jalan kabahan dia agak Terdika-dika gitu Ini enak banget sih bu Kalau buat ngelegain tenggorokan Ngelegain tenggorokan Kalau lagi batuk Nah sobat peka yang ada di rumah Mungkin nih yang ngiler Bisa langsung aja Hubungin nomor di bawah ini Ini juga Pas kita makan Langsung di mulut tuh langsung Langsung nyes Nyes beda sama jahe gitu bu Kalau jahe kan ini Tapi kalau ini tuh Langsung kayak Menyebar gitu Kayak Iya Nyes di lidah deh Nyes gitu Pokoknya menyebar langsung gitu ya Pokoknya penasaran langsung aja Cobain dan hubungin nomor di bawah ini Kalau kalian mau beli Oke Tadi kita udah Cobain ini gitu ya Nah Kalau di sebelah kanan nih Ada produknya juga Dari salah satu Nasabah hebat juga bu Namanya ibu Loh Suinam Brahman Brahmana 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 ya bu ya Oh iya iya Nah dia tuh dari kaban jahe bu Jadi dia tuh Dia memproduksi Kerajinan Keraf Kita bisa lihat produknya disini nih Dia tuh Ini namanya Kokedama Nah kokedama ini tuh dia ngerajut sendiri bu Ini dari benang sama serabut kelapa Iya 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 Jadi dia bikin sendiri Ini juga dari serabut kelapa Tapi memang yang itu udah dibuat Kalau ini dia buat sendiri Kemarin juga kebetulan saya Lihat cara pembuatannya bu Ini dibuat sendiri Dan ini cuma 40 menit bu Dia buatnya bu Cepet banget Termasuk cepet Termasuk cepet Jadi dia bisa buat Bunga-bunga biasanya Seperti pot gitu lah bu Iya iya Nah gak cuma itu doang Tapi dia juga buat kerajinan kayak gini bu Jadi ini bisa digantung di Di pintu rumah Di dinding ya Ya di dinding Terus ada bunga-bunganya Terus ada ini juga bagus banget bu rotanya Dan terus juga ada ini bu Botol gitu ya Botol ini tuh bisa buat Naruh apa aja sih sebenernya Ini tapi ada tulisannya pakai bahasa haro ya Nah artinya apa bu coba bu Maaf ya Iya bu Apa tuh bu artinya bu Kutukur bayang Serenting Santani perah Tamagulana Tamaku belanga Salah Enda mesipat bergaginting Megegeh Tapi laput ngerana Apa tuh bu artinya bu Artinya seperti ini Gimana tuh bu Ini ya khusus buat marga ginting Oh gitu Masalahnya ginting margana Katanya khusus marga ginting gitu Jadi kan Orang ginting ini Apa namanya Ibaratnya kalau cari makan Cari apa Bekerja gitu kan gigi Oh gigi Tapi gak mau ngomong Yang penting hasilnya Oh tiba-tiba Jeder hasilnya Gak usah ngomong ya Yang penting Diam-diam Tapi langsung gitu ya Emas gitu dia Emas Dan gak cuman ini aja Tapi juga ada ini bu Jadi dia buat Parfum kopi Jadi tuh kemasannya Dia buat sendiri Terus ini ada Ada motif kain karo gitu bu Katanya dia Dan di dalam ini ada Biji kopi Yang hasil Kayak limbah gitu Jadi misalkan Tukang kopi Bikin kopi gitu Tapi ada bagian yang gak bisa dipakai Nah dia masukin Terus dia campurin Bahan-bahan kimia parfum Dan biar ngeluarin bau gitu bu Jadi ini bener-bener Bahan alami di dalamnya Terus juga dia buat Ininya sendiri Ada Dia punya galeri juga Namanya Rumah Nande Itu ada di Daerah Kaban Jaya juga Dan harganya juga Murah-murah Dan galerinya bagus banget bu Gitu Nah yang mau beli nih Hasil dari Rumah Nande ini Bisa hubungin di bawah ini Sobat PKU Oke Tadi kita udah bahas Produk-produk unggulan gitu ya Kita balik lagi nih Ke cerita ibu yang sangat hebat Ibu tadi udah jualan Di rumah Sekarang udah jualan Udah sampe bisa beli dua rumah Sebelahan-sebelahan Ibu juga dulu jualan di kantin Itu masih gak langsung Gak langsung apa ya bu Gak langsung tiba-tiba Oh yang beli banyak Gak langsung tiba-tiba bisa beli dua rumah Itu pasti ada prosesnya kan bu Oh udah pasti Nah itu gimana tuh bu Itu prosesnya begini dia Kalau setiap kita Apa namanya Dagang Ya kan Kita harus menyisihkan Oke Nah kita sisihkan itu Kalau nanti kalau ada apa-apa Nah kita itu udah stand by Oke Jadi Setiap kita Apa itu Apa ya Nabung dikit-dikit Dikit-dikit gitu Oh nabung Nabung Kita nabung Nah Nah disitu kan kita Ada sedikit tabungan juga Gitu kan Kita kan Oh iya ini tabungan udah sekian nih Apa ya Gitu Mau ngapain lagi ya Gitu ya bu ya Nah gitu Nah Terinian kemarin terpikiran begini Oh iya mau lebaran haji ya Gitu Oke Kita punya uang tabungan sedikit Gimana kalau kita buat kambing gitu Oke jadi karena baliknya ke peluang ya bu ya Karena balik ke peluang lagi Peluangnya apa nih Gitu ya Jadi ya Kita beli dulu kambing itu Pertama itu ada Empat ekor Empat ekor Empat ekor Oke Iya Kambing itu ya bu ya Kambing itu ya bu ya Nah abis itu Karena jenuh gitu kan Ah cuman kambing aja Dipiara gitu kan Belum ada Ya memang sih Kalau namanya ternak kan Gak langsung bisa di Iya Betul Gitu kan Ah lama ini gitu Ah gini aja Itu kambing jual aja tuh Nah kita ambil yang baru Yang lebih besar Jadi kita kan cari makannya gak lama Iya Ini beberapa lagi Lebaran Najin Ntar ini bisa kita keluarin Iya Jadi kalau yang kecil itu lama bu Gak si makannya Lama Iya lama Jadi kan kita cari yang lebih murah Nah itu peluang tadi Oke Kita cari yang murah Nah kita pelihara di rumah Jadi kan kita gak bosen juga Gak si makannya kan Betul Si kambing juga gak bosen disitu mulu Nah itu dia Jadi sekarang tuh Kambing udah ada kemarin juga Udah ada mesen Ada mesen empat ekor Ya buat Lebaran Najinanti Gitu Jadi gak cuman Jualan warakop gitu-gitu aja bu ya Gak Gak jualan Sembako doang Gak jualan gorengan doang Tapi juga Ternak Tapi ada juga Ternak juga Ayam juga ada Jadi ayam, kambing Ayam, kambing ada Itu ayam Ayam laga itu ada Itu malah Itu juga ada Jadi bener-bener di semua Ada ya bu ya Karena kita itu situasinya Emang udah di rumah Jadi udah kerja di rumah aja Di rumah aja Jadi fokuskan ke rumah aja Gitu Gitu dia Dikelola gitu bu ya Kira-kira rumahnya Mungkin depan untuk ini Yang ini untuk ini Yang belakang Karena ayam ini juga mahal Telur ayam kampung mahal loh Sekarang 4.000 satu butir Oke Tuh Keluang kan Keluang Iya betul-betul Kalau menurut ibu Wanita hebat itu Seperti apa bu Masa Wanita hebat Kalau menurut ibu ya Wanita hebat itu Enggak mau menadah Enggak mau meminta sama siapapun Biarpun ada keluarga Jadi berdiri sendiri bu Iya Jadi saya sedih Itu ya bu ya Walaupun maksudnya Tetap sendiri Paling dibantu dengan keluarga Tapi tetap kita yang Usaha sendiri ya bu ya Biar ada keluarga Saya enggak mau Enggak mau Apa adanya aja gitu Apa adanya aja Sampai sekarang Enggak mengharapkan Iya bu Silahkan bu Iya Jadi bener-bener Yaudah mau apapun dilaluin Tetap semangat Tetap sendiri aja Iya sendiri aja gitu Enggak ada Saya enggak pernah minta Misalnya sesuatu apa Walaupun almarhum Enggak ada Enggak minta Dari keluarganya dia Dari keluarganya saya Enggak Sendiri ya bu Buktiin bisa Gimana saya Supaya enggak Menyusahkan mereka Begitu saya Makanya saya itu Enggak mau berhenti Enggak mau berhenti Enggak mau berhenti Bekerja itu Usaha terus ya bu Usaha terus Jadi jangan sampai kita Bikin begitu orang lain Jangan Jadi kita harus dipandang orang Betul Jadi kalau misalnya Ibarat katakan Kita susah selamanya Itu kan orang juga Masa sih enggak bisa Nginiin Apa namanya Merubah nasib Nasib itu Kita sendiri yang berubah Betul Iya Kita yang harus Semangat gitu ya bu Maksudnya Walaupun mungkin Banyak masalah yang dihadepin Dari kitanya juga Enggak boleh patah semangat Oh itu makanya Saya bilang tadi Kapan ini titik ininya Itu enggak ada Karena anak-anak ada Di belakang saya Itu yang buat saya semangat Keren banget Bisa ya sedih Enggak apa-apa ya Enggak apa-apa ibu Enggak apa-apa ibu Karena banyak banget Ibu-ibu nasabah di luar sana Yang juga Single parent bu Banyak yang cerita Mereka harus Harus jadi bapak Harus jadi ibu juga Itu kan enggak gampang ya bu Enggak gampang Enggak gampang Susah banget gitu Apalagi di saat kita Harus jualan juga Pulang-jualan Urusin anak Kalau anak masih kecil-kecil Gitu kan Ada ibu-ibu yang Suka cerita juga Kasi saya Kayak misalkan pagi-pagi Mereka harus Bangunin anak Mandiin beresin Setelah itu mereka Paling setelahnya Cuman bentar gitu Abis itu main Apa sosial media Abis itu langsung kerja lagi Langsung buka warus Segala macam Jadi nyambi terus Memang harus begitu Memang harus seperti itu Wanita kuat itu harus seperti itu Karena Ya emang Begitulah Karena kita malu Kalau kita minta nada Sama keluarga itu malu Betul Jadi kita harus kuat ya bu ya Kita harus jadi inian kita Nah tadi kan banyak Nanti bakal banyak banget Ibu-ibu nasabah yang nontonin ibu Nah pesan apa Yang mau ibu sampaikan Ke ibu-ibu nasabah Mungkin yang sekarang lagi Pernah ada di posisi ibu Mungkin yang sekarang lagi Sendirian Mungkin sekarang lagi Banyak negatif-negatif yang Menimpa mereka Atau lagi patah semangat Apa nih ibu yang ingin ibu sampaikan Yang saya ingin sampaikan Walaupun kita hidup sendiri Tanpa suami itu Yang penting jalan kita benar Itu Tuhan itu gak bakalan tidur Dia pasti bantu Kalau selagi kita itu mau ngapain pun Betul Jadi kalau kita merasa Kita kepala rumah tangga Dan ibu rumah tangga Jadi itu harus kita terapeun itu Jadi kita itu jangan putus asa Jangan putus asa Jangan putus pangku tangan Jangan menadah Betul Walaupun itu keluarga Karena berapa kali dia bisa ngasih Sampai kita Betul Iya kan Berapa kali dia bisa nolong Sementara dia juga punya keluarga Betul Nah gitu Jadi kita harus kuat Seperti itu Seperti itu Makanya kalau ibu-ibu seluruh Indonesia Jangan putus asa Tetap berjuang Power mak-mak Power mak-mak Hidup mak-mak Hidup mak-mak Hidup mak-mak Ini wanita tuh memang Wanita Mau-mama apalagi tuh Selalu berani gitu Berani Selalu Maksudnya Demi apapun Demi keluarga Apapun dilakuin Sama positif Yang penting itu Gak buat salah Gak merugikan orang lain Itu aja Maksudnya wanita itu mandiri ya bu Harus mandiri Walaupun ada di dia Itu harus kita mandiri Enggak ke dia Misalnya terapan ke anak-anak Harus seperti itu Oke Kalau misalkan Tadi kan kita udah kasih pesan Ke ibu nasabah nih Nah ibu kan tadi udah cerita Sama anak-anak juga Maksudnya Bener-bener kuat banget Hubungannya gitu ibu ya Apa diskusi dan sekalian Apa sih kalau misalkan Anak-anak nanti nontonin Apa yang mau ibu sampai nih Ke anak-anak ibu Apa nih bu Paling saya bilang Mama cakep gak Gimana nih aku tadi di video Itu Itu mama Nonton itu Mama diituin gak ya Gitu Cuma cuman kakak lihat Bagus gak kalau mama Bicara seperti itu Tapi kalau pesan-pesan gitu bu Kayak pesan-pesan Misalkan Terus semangat Apa ke anak-anak gitu Itu harus Itu pesan-pesan anak-anak itu kan Makanya Ke kakak Ke adek-adeknya Harus semangat semua Jangan berpangku tangan Jangan itu aja Itu aja Jangan berpangku tangan Jangan putus asa Apa yang di depan kita jangkau Kalau selagi kita itu bisa Yang penting kita berdoa sehat aja Kalau sehat rejeki banyak Betul Kalau kita sakit Aduh Susah ya bu ya Jualan juga susah ya Itu aja Positif aja berdoa Berdoa aja Berdoa Meminta Melakukan Iya benar Benar-benar Kita sekarang sehat Tapi kita gak ngapa-ngapain Siapa yang ngasih Mau mampir ke podcast Empok Carla Semoga nanti Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Boleh Semoga juga nanti Apa yang ibu sampaikan Bisa bermanfaat Bagi orang lain Mudah-mudahan Jadi Sebelum kita mengakhiri video ini Kita mau nyanyi lagu dulu nih bu Yang awal-awal Masih inget bu? Nyo kita nonton Empok Carla Nyo Dadah Sampai kau yang ada di rumah Bye-bye 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 Bye-bye